selamat menikmati kita matikan dulu TV-nya padahal untuk di tombolnya ini tidak ada tombol charge atau masukkan inputnya ini cuma channel up, channel down volume up, volume down dan juga power oke untuk solusinya kita bongkar dulu TV-nya oke sudah kita bongkar dan yang pertama kita eksekusi tentu saja area text feed-nya nanti kita coba tanpa text feed kita lepas text feed-nya ini ini adalah text feed atau tombol ini biasanya error tombol-tombol ini terjadi resistansi liar sementara untuk sensor remote kita biarkan saja kita lepas yang text feed saja yaitu soket ini ya yang 2 kabel ini soket text feed sementara yang 3 kabel ini soket sensor remote dan kita coba hidupkan TV-nya tanpa text feed ya ini posisi terbalik kita gunakan remote-nya oke sudah tidak ada tampilan menu ngacaknya ya kita pasang HDMI-nya kita coba ini tanpa text feed kita pakai STB ini sudah kita pasang kita saksikan gambarnya dan ternyata gambarnya celing ini kalau tanpa text feed oke berarti langkah selanjutnya kita harus mengganti text feed-nya semuanya tanpa pengecekan ya langsung kita ganti saja karena harganya juga murah itu satunya paling 500 rupiah kita matikan dulu TV-nya ini ada 5 buah text feed ini terjadi resistansi liar makanya ngacak menu-nya langsung saja kita eksekusi kita ganti semua kita lepas text feed-nya semuanya oke ini text feed-nya kita ganti semuanya dan menggantinya harus dengan yang baru jangan text feed bekas dan selanjutnya selanjutnya kita bersihkan menggunakan thinner karena ini bisa juga mencegah untuk resistansi liar di PCB-nya juga di area soket ini ada resistor dan kapasitor kecil kita bersihkan juga oke kita pasang untuk soketnya ya setelah kita ganti text feed-nya ini soketnya kita pasang di tempat semula begitu juga text feed-nya oke sudah terpasang dan langsung saja kita coba dan langsung saja kita coba sekarang kita coba sekarang kita hidupkan menggunakan text feed ini paling bawah power kita lihat apakah berhasil dan ternyata sudah berhasil sudah tidak keluar menunya ya atau tidak keluar short input-nya dan tidak ngacak lagi untuk menunya oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih